Baik, ketemu lagi ke video saya Kali ini kita akan membahas tentang volume traffic Masih di rekayasa traffic Materi kuliah rekayasa traffic Dengan babnya besaran traffic Volume traffic secara definisi adalah Total waktu pendudukan Dari seluruh panggilan Yang menduduki Suatu perangkat atau Saluran, kata kuncinya adalah Total Nah, jika C adalah panggilan Dan HI adalah waktu pendudukan Suatu saluran oleh Suatu panggilan Ataupun holding them ke I Maka volume traffic dapat Didefinisikan ataupun Buat kita tulis rumusnya V Sama dengan sigma Dari I yang pertama Saluran pertama hingga N Dari jumlah saluran yang kita punya HI Nah, jadi total Waktu pendudukan Dari seluruh panggilan Yang menduduki Suatu perangkat Atau saluran Nah Secara ilustrasi Ataupun gambar Bisa dilihat disini Disini ada gambar Ataupun Ya, gambar Jumlah saluran Dalam sistem kita Katakanlah ada 5 Saluran pertama Kedua Ketiga Keempat dan kelima Dan masing-masing saluran Ada Panggilan yang menduduki Di setiap salurannya Di setiap salurannya Saluran pertama Ada Waktu pendudukan Suatu saluran Oleh suatu panggilan Totalnya adalah Ada 10 menit Dan 10 menit Di saluran kedua Ada 7 menit Dan 7 menit Di saluran ketiga Ada 10 menit Dan di saluran keempat Ada 2 menit Dan 8 menit Jadi Dan Terakhir di saluran 5 Tidak ada Waktu pendudukan Ataupun Idel Seperti itu Nah Jadi Kalau ada pertanyaan Berapa Volume traffic Dalam Sistem kita Dengan contoh 5 saluran Di bawah ini Nah Tidak berapa Nah Salahnya adalah Kita Telah lagi Definisinya adalah Total Waktu pendudukan Dari seluruh panggilan Yang menduduki Suatu perangkat Atau saluran Nah Jadi Volume trafficnya adalah Kita lihat dulu Di saluran pertama Ada berapa pendudukan Ada 2 kali pendudukan Dan masing-masing pendudukan Ada 10 menit Dan 10 menit Oke 10-10 Kemudian kita beranjak Ke saluran kedua Ada berapa pendudukan Di saluran tersebut Ada 7 menit Dan 7 menit Oke Berarti ada 7 menit dan 7 menit Oke Kemudian kita beranjak Ke saluran ketiga Ada berapa pendudukan Ada 1 kali pendudukan Dengan lama 10 menit Dalam saluran Di Di saluran tiga Nah Di saluran empat Di sini Ada 2 pendudukan waktu Waktu pertama adalah 2 menit Dan 8 menit Oke Di saluran empat Ada 2 kali pendudukan waktu 2 menit Dan 8 menit Jadi volume trafficnya adalah Total dari semua Pendudukan Waktu pendudukan Pada saluran tersebut Totalnya adalah Kita jumlahkan Kita temu 54 menit Satuan yang digunakan Dalam volume traffic Yaitu Menggunakan Satuan waktu Nah Bagaimana Untuk mencari Apa namanya Mencari C total Ataupun Panggilan total Panggilan total Ada berapa ini Oke Kita itu ada Berapa panggilan di sini Ada 1 1 2 3 4 5 6 7 panggilan Jadi kalau kita lihat Ada 7 panggilan Ataupun C totalnya ada 7 panggilan Nah Kalau kita mencari Holding time Rata-ratanya Gimana caranya Ataupun Mencari Waktu pendudukan Suatu saluran Oleh suatu panggilan Rata-ratanya adalah Tadi Volumenya Kita sudah dapat 54 Total keseluruhannya Dibagi salurannya Ataupun Sorry Dibagi dengan C totalnya Yaitu 54 Dibagi 7 Jadi rata-rata Holding time Ataupun pendudukan Di saluran tersebut Adalah 7,7 Menit Itu Tentang Volume Traffic Oke Kemudian Kita lanjut Ke slide Selanjutnya Yaitu Masih Membahas tentang Volume Traffic Nah Ada apa Di slide selanjutnya Di slide selanjutnya Ada Volume Traffic Masih ada Volume traffic Volume traffic Dapat ditentukan Dengan Mengalihkan Jumlah Panggilan Ataupun C Dengan Rata-rata Waktu Pendudukan Pendudukan Saluran Ataupun H Jadi Secara rumus Volume traffic Di sini Kita Kita bisa Menggunakan V Sama dengan C Ataupun Jumlah Panggilan C Dengan Rata-rata Pendudukan Saluran Ataupun H Oke Kita lihat Ke Contohnya Contoh yang Pertama Nah Di contoh Yang pertama Jika ada 50 Panggilan Dibanggitkan Dalam Waktu Satu Jam Dengan Rata-rata Waktu Pendudukan Adalah Tiga Menit Maka Volume traffic Yang diperoleh Adalah Nah Kita diketahui Dulu Diketahui Di sini Ada 50 Panggilan Berarti Nilai Dari C Oke Nilai Dari C Ada 50 Panggilan Oke Kemudian Dengan Rata-rata Waktu Pendudukan Adalah Tiga Menit Nah Berarti Waktu Pendudukan Ataupun Holding Time Ataupun H Yaitu Sebesar Tiga Menit Nah Apa yang ditanya Yang ditanya Adalah Volume Traffic Yang diperoleh Adalah Ataupun V Adalah Kita menggunakan Rumus Dari Nih Volume Traffic Karena yang diketahui Adalah Panggilan Dan Holding Time Kita menggunakan C Kali H Oke C C nya Adalah Tiga Menit Dikalikan C Maaf C nya Adalah 50 Panggilan Dikalikan Holding Time nya Selama Tiga Menit Nah Kita ketemu 150 Panggilan Menit Atau Kita konversikan Kedalam Jam Menjadi 150 Per 60 Di sini Adalah Satu Jam nya Adalah 60 Menit Sehingga Kita ketemu Volume Traffic nya Yaitu 2,5 Panggilan Jam Nah Itu Contoh soal Yang membahas Tentang Volume Traffic Dimana Diketahui Panggilan Dan Rata-rata Waktu Pendudukan Oke Perlu diketahui Volume Traffic ini Belum dapat Digunakan Untuk Menentukan Jumlah Perangkat Ataupun Saluran Yang Dibutuhkan Nah Untuk Itu Diperlukan Suatu Ukuran Yang Dapat Mengidentifikasi Rata-rata Beban Kerja Dari Suatu Jaringan Yaitu Intensitas Traffic Nah Untuk Intensitas Traffic Dapat Kita Pelajari Di Video Selanjutnya Sekian Untuk Materi Volume Traffic Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih